Kerajaan Sekar Kuning Kerajaan Sekarang Kuning Kerajaan Sekar Kuning berkenal dengan kerajaan yang adil dan makmur. Sang Raja memimpin kerajaan dengan demokratis. Sehingga permasalahan dan pengambilan keputusan selalu dimusyawarahkan dan dipertimbangkan oleh penasehat kerajaan. Kerajaan Sekar Kuning diapit oleh dua kerajaan. Yaitu kerajaan Sawing yang dipimpin oleh Raja Johor yang dikenal akan ketegasannya dan cinta terhadap rakyat. Dan di sebelah timur yaitu kerajaan Lipur yang dipimpin oleh Raja Bumbang dikenal sebagai raja yang bijaksana sehingga rakyat sangat peduli padanya. Ketiga kerajaan ini hidup berdampingan dan aman. Raja Tonjeng Baru memiliki putri yang bernama Putri Mandalika. Putri Mandalika memiliki paras yang cantik jelita yang menjadi kebanggaan raja dan permaisuri. Berita tentang kebaikan dan kecantikannya tersebar sampai ke berbagai kerajaan. Tanpa disadari, waktu berjalan begitu cepat. Usia Raja Tonjeng Baru sudah memasuki masa tua. Di usianya yang semakin menua, Raja pun jatuh sakit. Putri Mandalika sangat sedih melihat kondisi ayahnya. Pada suatu hari, secara bersamaan, datang utusan dari kerajaan Lipur dan Sawing untuk menyampaikan maksud dari raja mereka masing-masing. Yakni, meminang Putri Mandalika. Sehingga, terjadilah perdebatan antara kedua kerajaan. Putri Mandalika berusaha menenangkan mereka dan meminta waktu untuk mencari jawaban siapa yang akan dipilihnya. Dengan harapan, keputusan yang diambil tidak merugikan maupun melukai satu pihak. Putri Mandalika mencoba untuk menyendiri dan bersemedi untuk mendapatkan solusi yang terbaik. Pada akhirnya, Putri Mandalika menemukan jawabannya. Putri berpesan untuk berkumpul di pantai Kutelsaiger pada hari yang sudah ditentukan. Hari yang ditunggu pun sudah datang. Semua orang berbondong-bondong menuju pantai untuk mendengarkan dan menyaksikan jawaban Putri Mandalika. Putri Mandalika berdiri di atas batu paling ujung diikuti oleh kedua raja yang ingin meminang Putri, yaitu Raja Johor dan Raja Bumbang. Ketika semua sudah hadir, hari semakin larut dan pantai menjadi gelap kulita. Di tengah kegelapan dini hari, Putri mengumumkan bahwa tidak ingin ada perpecahan di antara kerajaan. Sang Putri ingin semua kerajaan menjalani hubungan yang baik. Sang Putri berpesan, sesungguhnya Mandalika adalah kemakmuran kalian semua. Bersamaan dengan kalimat tersebut, Putri Mandalika melemparkan diri ke laut. Tubuh Putri Mandalika hilang lenyap seketika. Tak lama kemudian, muncullah cahaya dari permukaan laut. Cahaya itu berasal dari kemunculan binatang kecil yang jumlahnya sangat banyak, yang dipercayai sebagai jemaah Putri Mandalika. Masyarakat Lombok menyebutnya dengan nama nyale, yang artinya bintang yang menyala di laut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!